Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sarah Serena Saya anggota DPC Peradi Bekasi Nomor Induk Avokat saya 0012499 Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk bertanya Dengan para calon kandidat Ketua Umum Peradi 2015 hingga 2020 Pertanyaan saya sebenarnya sepele Cuman jika ini tidak dikaji dari awal Dapat memicu perpecahan organisasi seperti tahun 2005 waktu itu Pertanyaan saya adalah sebagai berikut Jika salah satu dari kalian terpilih menjadi Ketua Umum Peradi yang baru Apa yang akan kalian lakukan sebagai Ketua Terpilih Terhadap para calon kandidat Ketua lainnya yang tidak terpilih Apakah Anda akan merangkul mereka Ataukah Anda akan menyingkirkan mereka Karena Anda berpandangan mereka tidak sejalan dengan Anda Karena pengalaman saya kemarin Bahwa hanya dengan memposting berita tentang salah satu kandidat Ketua yang saya dukung Saya dikeluarkan dari Facebook grup Avocat Itu membuat saya menjadi khawatir Jangan sampai Ketua Umum nanti yang terpilih adalah Ketua yang tidak bisa menerima perbedaan pandangan maupun pendapat Karena kita tidak ingin peristiwa Menuhas juara umum 5 yang melahirkan KAI Terulang lagi Kita sudah cukup direpotkan oleh KAI di masa lalu Janganlah kita direpotkan oleh KAI di masa yang akan datang Hanya karena Ketua Terpilih nanti Tidak bisa merangkul mereka-mereka yang tidak sejalan dengan Ketua Terpilih Demikianlah saya sampaikan Mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan Karena saya pada dasarnya adalah tipe orang yang belajar dari pengalaman Karena prinsip hidup saya adalah Experience is the best teacher Dan saya sebagai salah satu orang yang turut partisipasi Mempertahankan eksistensi peradi tahun berbupat nas kemarin Tidak ingin Munas besok justru Menimbulkan perpecahan Dalam tubuh peradi untuk kedua kalinya Hanya karena Ketua Terpilih tidak bisa menerima perbedaan pandangan Demikianlah Saya harapkan Dan saya doakan Semoga Munas besok berjalan dengan baik dan lancar Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati